Halo semuanya, selamat datang kembali. Berbeda dengan pabrikan motor seperti Honda dan Yamaha, yang sudah bergerak mulai awal tahun 2020 ini, dengan meluncurkan produk baru dan penyegaran berupa warna dan stripping, justru pabrikan Suzuki, memasuki bulan ketiga di tahun 2020 ini, masih terkesan santai, dan terlihat belum ada tanda-tanda akan ada produk baru yang akan dirilis dalam waktu dekat ini. Apakah benar demikian? Sepertinya dugaan kita keliru, karena jika kita melihat pemberitaan terbaru yang ada saat ini, ternyata diam-diam, pabrikan Suzuki diduga kuat sedang menyiapkan motor baru berjenis Scooter Matic, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah, calon motor Matic baru Suzuki ini sudah ada dalam bentuk jadi, dan saat ini masih dalam tahap pengetesan jalanan. Lalu apa buktinya? Untuk buktinya sendiri, kita bisa melihat berita terbaru dari halaman blog www.wimoto.com yang telah membahas calon motor baru dari Suzuki ini, melalui foto spy shot yang telah didapat. Melihat dari pemberitaan yang ada ini, terlihat foto spy shot sosok motor yang diduga kuat adalah, milik pabrikan Suzuki ini, memiliki kemiripan dengan Next 2 Cross, yang sudah dirilis tahun lalu. Tetapi yang menarik dan berbeda dari sosok motor ini adalah, memiliki stang telanjang atau tanpa cover plastik, seperti Suzuki Next 2 Cross yang ada sekarang, atau jika dari pabrikan Honda, mirip dengan stang, pit street, dan x-ray 125 dari Yamaha. Dikatakan juga bahwa, selain memiliki stang tanpa cover, ternyata perubahannya adalah, posisi bergendara lebih santai, speedometer sedikit lebih besar, dan memiliki ground clearance yang lebih tinggi, dari Suzuki Next 2 Cross biasa. Jadi jika benar, sepertinya Suzuki akan mengabulkan permintaan konsumen, yang menginginkan tampilan Suzuki Next 2 Cross ini, akan lebih terlihat adventure, dengan stang telanjang atau tanpa cover. Kemudian, jika varian baru dari Suzuki Next 2 Cross ini dirilis, tentu sudah pasti, yang akan menjadi lawan beratnya adalah, Honda pit street, dan juga Yamaha x-ray 125. Lalu kapan motor ini akan dirilis oleh Suzuki? Jika motor sudah dalam tahap pengetesan jalanan, sepertinya memang tidak akan memakan waktu lama lagi, untuk siap dilempar ke pasaran, dan prediksi perkiranya adalah, 2 atau 3 bulan ke depan. Untuk itu yang pasti, kita tunggu saja kejutan dari Suzuki berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga berguna. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.